Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya ada Samsung Galaxy Startup Plus S7262 Oke ini kasusnya Restart terus ya Nah saya Pas masukkan baterai Dia langsung on ya Tanpa Ditekan tombol power Nah seperti itu terus ya Jadi Nyala hidup Nyala hidup Oke disini Di video ini saya akan Kasih trik Gimana cara solusi Untuk Antisipasi Handphone Restart terus ya Oke saya Bunker Handphone Tidak Tidak oke biasanya kasusnya ya handphone restart itu bisa terjadi pada software ya atau bootloop ataupun juga pada MMC yang sudah rusak ya guys tapi disini kondisinya beda ya jadi dia restart mati hidup terus dan permasalahannya ada di tombol power ini ya oke saya akan bongkar tombol bagian power ya selamat menikmati selamat menikmati ini sengaja saya kasih tutorial yang simple ya trik simpelnya untuk atasi restart terus jadi tanpa diganti baru atau disolder ulang ya nah ini nah ini nih jadi setiap tombol pasti ada lempengan kecil ya dan lempengan ini dia akan rusak seiring waktu ya seiring waktu pemakaian karena dia akan biasanya tombol tidak akan menikmati kalau tombol masih baru kan dia masih bisa mental-mental ya kalau ini udah udah nggak bisa mental dan dia nggak ada kayak kayak nge-pair gitu maksudnya oke nah ini saya tidak gunakan lempengan ya jadi saya langsung tes sekali lagi ini video ini tutorial simpelnya ya tidak menggunakan tidak menggunakan solder atau penggantian ini ini jadi untuk jadi untuk antisipasi nah cara mudahnya dan cara tidak terlalu ribet ya oke oke saya akan pasang baterai nah sebelumnya pasti disini dia langsung munculnya pas saya pasang baterai nah tapi sekarang sudah tidak muncul dan tidak langsung hidupnya ya biasanya dia langsung hidup disini tanpa ditekan tombol power oke tampaknya sudah berbeda dari sebelum di operasi ya guys oke saya coba hidupkan jadi untuk menghidupkan cukup sulit ya tapi ya ini hanya tutorial saja ya guys oke dia tidak mati hidup mati hidup lagi ya oke terima kasih atas menonton video saya semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih